Calon Presiden Ganjar Pranowo kunjungi kota Sorong dalam rangka mendengar aspirasi masyarakat pada Senin 20 November 2023. Warga yang sudah menunggu Ganjar di bandara pun terlihat antusias menyambutnya. Ganjar Pranowo tiba di Bandara Deo Eduard Osok atau Deo Sorong pada pukul 13.20 waktu Indonesia bagian timur. Selepas dari Bandara Deo Sorong, Ganjar Pranowo mengunjungi masyarakat di Kompleks Kokoda, Kilometer 8, Kota Sorong. Sesampainya di Kilometer 8, Kompleks Kokoda, di hadapan Ganjar sejumlah warga menyampaikan aspirasi ya. Ganjar mengatakan kebanyakan aspirasi dari mereka berisi tentang pendidikan, akses pendidikan, dan masih banyak lagi. Kami mendengarkan apa yang menjadi masukan-masukan mereka, insya Allah akan kita coba bantu untuk merupuskan untuk menyelesaikan bahwa yang tadi disampaikan. Semangat kita hanya uni soal pendidikan, soal akses pendidikan yang tadi disampaikan. Mungkin yang jangka pendek kita akan jadikan, yang jangka pendek. Cuma program yang datang ditukur. Selanjutnya, Kepala Suku Imiko, Ibrahim Ugaje, menyampaikan bahwa dirinya bersama keluarga besar Suku Imiko dan masyarakat Kokoda, Kota Sorong, mendukung Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 mendatang. Pada agenda selanjutnya, Ganjar pun berkeliling dan masuk ke salah satu rumah tradisional yang ada di sana. Usai keluar dari rumah tradisional tersebut, terdengar riuh warga memanggil Ganjar dan banyak mengulurkan tangan untuk sekedar menyalami mantan gubernur Jawa Tengah itu. Selama berjalan-jalan di Kokoda, Ganjar juga disambut dengan iring-iringan tari tradisional dari warga setempat. Terima kasih telah menonton!